Halime pun berkata, sangat aneh kamu datang mengunjungiku setelah menghabiskan dua hari bersama raja. Kocem pun menjawab, apa yang akan aku katakan bahkan akan lebih aneh. Halime pun berkata, selamat padamu Kocem. Namun Kocem diam dan murung. Halime pun menjadi bertanya-tanya setelah melihat wajah Kocem yang murung. Halime pun berkata, tampaknya ada sesuatu yang penting. Kocem pun berbicara, apakah kamu ingin pengira Mustafa naik tahta? Halime merasa bingung dengan pertanyaan Kocem. Namun, sebelum Halime menjawabnya, kita kembali dulu pada Mustafa. Dilrubah pun menyuruh Aga untuk menemani pangeran kembali ke ruangannya. Mustafa pun akhirnya pergi. Davud bertanya-tanya tentang Mustafa. Dilrubah pun menjelaskan, pangeran dikunci selama bertahun-tahun. Kamu pasti mengerti. Sendirian dan ketakutan telah menghancurkan adikku, menghancurkan jiwanya. Dia melihat hal yang lain, dan dia berpikir mereka datang untuk membunuhnya. Davud pun bertanya, mengapa kamu menyembunyikan hal itu dariku? Dilrubah menjawab, aku ingin memberitahukanmu ketika waktunya tiba. Lalu, apakah itu akan mengubahmu? Apakah kamu menyesal? Apakah kamu tak ingin bersama adikku? Davud menjawab, aku bersamamu sultan aku. Dimanapun kamu berada, maka aku akan di sana. Kita menikah sekarang. Kita bersama dalam hal ini. Aku hanya ingin tidak ada rahasia antara kita. Dilrubah pun memeluk Davud. Dilrubah lalu berkata, tidak ada rahasia. Tidak ada lagi rahasia mulai sekarang. Kembali pada Kosem. Halimeh pun bertanya, apa maksudnya ini? Apakah kamu bermain-main denganku? Kosem pun menjawab, aku harap demikian. Melihat wajah Kosem yang bersedih, Halimeh pun menjadi mengerti. Halimeh berkata, kosem, maafkan aku. Aku turut berduka. Semoga Tuhan memaafkan dosanya. Kosem pun menjawab, anak-anakku belum mengetahuinya. Aku ingin mereka mendengarnya dariku. Halimeh menjawab, tentu saja. Kosem pun berkata lagi, kamu tahu pengaruhku atas negara dan militer. Satu kata yang keluar dari mulutku itu sudah cukup. Aku bisa merubah peraturan dan membuat putramu naik tahta. Halimeh pun bertanya, tapi apakah kamu memiliki persyaratan? Kosem pun menjawab, kita akan membicarakan mengenai detailnya nanti. Aku akan memberitahukan hal yang paling penting sekarang. Tidak peduli apapun, putraku tidak boleh dilukai. Dan aku akan tetap berada di istana ini sebagai wanita merdeka bersama anak-anakku. Halimeh menjawab, aku tidak pernah membayangkannya, karena raja telah mengampuni putraku. Aku berjanji padamu, Kosem. Pangeranmu akan hidup di sini dengan aman, juga dengan dirimu. Kosem pun menjawab, aku tahu kata-katamu yang sebenarnya, Halimeh. Kita masihlah manusia. Jika kamu menghancurkan janjimu, anakmu, Mustafa dan Dilruba akan dibunuh sebelum kamu mengetahuinya. Aku memberitahukanmu akan hal itu saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Kosem pun lalu keluar. Janet menunggu di luar ruangan, kemudian bertanya pada Kosem. Apa yang terjadi? Apa yang Halimeh Sultan katakan? Kosem pun menjawab, Halimeh Sultan setuju dengan syaratnya. Kami telah membuat kesepakatan. Ada apa? Katakanlah. Janet pun menjawab, aku pikir ini adalah kesalahan, Sultana. Pangeran Osmanlah yang harus naik tahta. Kita tidak bisa mempercayai Halimeh Sultan. Lagian, bukankah Pangeran Osman sangat menyayangimu? Dia akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kosem pun menjawab, hari ini aku di sini. Besok, aku tidak di sini. Lalu apa kemudian? Malam harinya, di ruangan Kosem. Semua anak-anak Kosem telah berkumpul kecuali Osman. Mehmet lalu bertanya, ada apa ini ibu? Mengapa kami semua di sini? Kosem pun menjawab, aku akan memberitahukanmu, Mehmet. Tidak lama Osman pun tiba di sana. Aku mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan ayah. Kosem pun menganggu, lalu menyuruh Osman untuk duduk. Kosem mulai berbicara, sekarang kalian adalah hidupku. Kalian, kalian dan negara. Dan aku ingin kalian tahu, apapun yang aku lakukan demi kedamaian dan kesejahteraan kalian. Aisyah pun bertanya, apa ini ibu? Mengapa kamu mengatakan hal ini? Kamu menakuti kami. Mehmet bertanya, apa yang terjadi ibu? Ada apa denganmu? Kosem pun menjawab, ayahmu, Sultan Ahmed, telah meninggal. Anak-anak Kosem pun terlihat begitu terkejut mendengar kabar duka itu. Sultan Ahmed dan rahmatnya kawus. Kembali pada Halimeh. Delruba berada di sana. Nampaknya Halimeh telah bercerita tentang Kosem kepada putrinya. Delruba pun bertanya, bagaimana bisa? Ketika aku meninggalkan istana, aku melihat raja baik-baik saja. Mungkin itu hanyalah permainan dari Kosem. Halimeh pun menjawab, itu juga yang aku pikirkan. Aku kira Kosem hanya bermain-main denganku. Tapi ternyata tidak. Kamu harus melihat wajahnya. Seakan-akan hatinya telah tercabut. Sultan Ahmed telah pergi. Dafud pun berkata, kalau begitu, pemerintahan Pangeran Osman akan dimulai. Halimeh pun menjawab, tidak Dafud, pemerintahan kitalah yang dimulai. Mustafa akan naik tahta. Aku telah membuat kesepakatan dengan Kosem. Tahta Mustafa akan berjalan. Kosem tidak memiliki putranya. Bilruba pun berkata, sebuah kesepakatan, Kosem tidak akan pernah setuju dengan hal itu. Mengapa dia harus melakukan hal itu? Dia sendiri memiliki putranya. Miliki kendi shesadilir durur. Tidak ada yang kuat. Halimeh pun menjawab, aku tahu itu sulit dipercayai. Tapi, dialah yang datang dengan penawaran Bilruba. Dia telah mengadakan pertemuan dengan para petinggi, dan wajir juga tentara. Dan dia, telah memutuskan hal itu, demi keselamatan putranya. Kembali pada Kosem, anak-anaknya pun berkata, jadi ayah kami telah meninggal. Apakah kami tidak akan pernah melihatnya lagi? Jenet pun menjawab, semoga Tuhan memberkatimu pangeran. Ibumu ada di sini. Kami di sini. Kami tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Anak-anak Kosem pun menangis. Terima kasih telah menonton!